Intro Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini dimana pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa buah video terkait berita yang cukup menggemparkan atau menghebohkan jagad media di Indonesia ini dimana salah seorang putra dari Presiden Joko Widodo yakni Kaesang masuk dan bergabung di Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia tentu ini merupakan hal yang menghebohkan karena setau kita bahwa Jokowi sendiri adalah salah satu kader dari Partai PDIP dan juga putra solongnya Gibran serta menantunya Bobi Nostion itu juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan namun putra bungsu dari Presiden Jokowi ini justru mengambil langkah yang sedikit berbeda bukan bergabung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetapi justru masuk dan bergabung di Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia dan seperti yang kita ketahui bahwa PSI saat ini lagi merapat ke kubu Prabowo Subianto dan ini memang agak sedikit berbeda dan bahkan ada isu atau pemerintahan dari beberapa netizen yang coba menyampaikan bahwa ternyata ada isu yang berkembang bahwa Kaesang akan dilantik menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Senin tanggal 25 September 2023 apakah benar demikian di dalam politik bisa saja terjadi mari kita saksikan video selengkapnya Mas Kaesang benar gak nih berita yang saya dapat katanya Senin 25 September 2023 akan dilantik ya jadi Ketua Umum PSI Partai Solidaritas Indonesia Wah keren semoga bergabung langsung jadi ketua caranya diridaui Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan jangan lupa lah salam buat Bapak ya semoga rakyatnya semakin sejahtera ya gak ya gak ya gak adalah ungkapan dari seorang netizen entah dapat informasi dari mana bahwa Kaesang Pengarit bakal dilantik menjadi ketum Partai PSI pada Senin 25 September nanti ya kita tunggu informasi selanjutnya apakah benar demikian pada besok Senin 25 September akan terjadi seperti yang disampaikan ini lalu nanti dalam video berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana Grace Natali mantan ketum PSI yang saat ini sudah menjadi bagian dari Dewan Perimbangan Partai PSI memperkenalkan Kaesang Pengarit kepada media bahwa Kaesang yang selama ini diimisialkan dengan mawar ternyata seorang Kaesang dan sudah memutuskan untuk bergabung di Partai PSI mari kita saksikan video selengkapnya jadi hari ini hari yang berbahagia karena akhirnya mawar yang kemarin ditanya sama teman-teman media semua hari ini mawar yang inisialnya sudah akan secara langsung memperkenalkan diri dan nanti mas Kaesang yang akan juga bercerita bagaimana bisa sampai di keputusan hari ini tapi kami sangat senang sekali karena ada energi baru energi baru kekuatan baru komunikasi persahabatan persahabatan pertemanannya sudah terjadi cukup lama dan kami sangat apresiasi mas Kaesang mau turun ikut berjuang bersama dengan teman-teman PSI dan hari ini sebuah kegembiraan buat kami semua bisa menyambut anggota terbaru kami mas Kaesang itu aja mari selamat menikmati luar biasa ada ketung PSI mas Giring ini gaya bicaranya sama seperti bapaknya dan kakaknya saya sudah cukup lama saya juga sudah bertemu dengan Bro William dan juga Bro Mongol dan yang pasti juga ada Bro Ketum juga waktu itu di podcast saya saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen dengan Sis Kris juga Alhamdulillah ya komunikasinya selalu lancar selalu baik selalu cahaya tapi kami waktu itu mikir kenapa enggak diselusin aja atau sekalian pegang kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik karena kan kita tahu apalagi di pemilu anak-anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif objek pasif kita mau mereka itu menjadi objek yang tidak aktif karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ada di tangan anak-anak muda saya lihat juga PSI ini partai yang bagus yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas mereka juga punya kompetensi juga dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik cuma Korea sayangnya itu mereka enggak masuk senayan coba kita lihat itu yang di pemilu yang menangkan itu siapa itu move forward party kalau mereka bisa kenapa di Indonesia tidak bisa ini cita-citanya luhur ya saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI dan Alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya bahwasana kebatinan internal PDI PSI ini seperti apa menurut Bang Kodari? mungkin kalau kayak habis dapat gempa kali ya gempa berapa skala richer nih makanya Bang Guntur tiba-tiba ilang karena saya kira PDI Perjuangan pasti akan rapat secara internal ya untuk katakanlah menerima mencerna mengkaji perkembangan politik yang menurut saya bisa menjadi game changer pemilu 2024 dalam konteks pemilu legislatif karena kalau kita belajar dari pengalaman pemilu tahun 2004 misalnya Partai Demokrat waktu itu mengalami lonjakan ya Partai Baru dari saya waktu itu survei lah satu tahun sebelum pemilu legislatif dilaksanakan itu surveinya Partai Demokrat masih sekitar 2% begitu tetapi begitu Yudhoyono sebagai simbol SBY ya yang menjadi calon presiden paling populer pada waktu itu masuk ke Partai Demokrat dalam posisi Wakil Ketua Umum maka Partai Demokrat tiba-tiba tembus 7,5% begitu jadi saya kira bukan mustahil nanti PSI yang tidak los PT tahun 2000 berapa tahun 2019 mungkin dapat 2% barangkali ya sekarang surveinya juga 1%, 2% bukan mustahil nanti akan seperti Partai Demokrat 7%, 8% begitu bahkan dalam konteks bahwa Pak Jokowi sekarang sangat populer popularitasnya 80% bisa jadi bisa tembus 80% jadi saya kira PSI itu potensial untuk menjadi partai yang paling salah satu partai yang terbesar lah di parlemen 2024 begitu dan saya kira tadi ada wawancara saya nonton wawancaranya Kaisang dia mengatakan bahwa kelihatannya mereka ini terinspirasi oleh partai maju ke depan move forward dari Thailand yang kemudian memenangkan pemilu legislatif di Thailand baru-baru ini itu partai baru dan dipimpin oleh anak muda namanya Pita Lim Jarunrat begitu bisa memenangkan pemilu legislatif di Thailand jadi saya kira tahun 2024 ini kita kemungkinan akan melihat satu partai baru lagi di dalam parlemen namanya PSI oke singkat bang ini kelebihan untuk PSI apakah ini juga kekurangan atau mungkin nanti akan menjadi permasalahan untuk PDIP suara khususnya di Solo dengan manuver dari Kaisang ini berpengaruh tidak sih? pasti terbagi saya kira akan berpengaruh bisa berpengaruh pertama begini Pak Jokowi itu kan selama ini menjadi salah satu alasan orang memilih PDIP perjuangan begitu begitu ada PSI maka opsinya menjadi dua selain PDIP ada juga PSI yang kedua sebetulnya secara latar ideologi saya lihat sebetulnya mirip dengan PDIP PDIP itu kan partai yang plural Bineka Tunggal Ika sementara PSI juga jargon-jargonnya sebetulnya sama bahkan PSI sendiri ada kesalahan kalau dari singkatannya kan partai solidaritas Indonesia solidaritas itu kira-kira bahasa lainnya dari Bineka Tunggal Ika kira-kira begitu jadi saya melihat segmennya PSI ini dengan PDIP itu sangat-sangat mirip sebetulnya bedanya cuman bahwa PSI selama ini barangkali belum sampai ke masyarakat di bawah kalau PSI itu masih di kelas menengah perkotaan terbukti mereka paling kuat di Jakarta yang kedua mungkin PSI selama ini lebih kepada anak muda sementara kalau PDI Perjuangan mungkin karena ini partai lama justru selain orang muda juga banyak dari generasi lama katakanlah yang punya romantisme kepada Bung Karno apa yang bisa kita artikan dari manufar dari seorang Kaisang apakah artinya bisa juga bahwa ini indikasi ada kemungkinan PSI nanti yang merapat kepada Ganjar atau jangan-jangan ada kemungkinan anak Pak Jokowi lain ditarik keluar dari PDIP Gibran merapat ke Prabowo yang bisa dikatakan pada hari ini adalah kelihatannya PSI ketendungannya ke Prabowo Subianto dalam beberapa acara termasuk kemarin deklarasi resmi Partai Demokrat ada perwakilan resmi juga ada perwakilan dari PSI juga memang PSI belum resmi memberikan dukungan kepada Prabowo tetapi dengan adanya anaknya Pak Prabowo anaknya Pak Jokowi di PSI maka kemudian ya artinya artinya ya salah satu simbol Pak Jokowi itu nanti ada di Prabowo Subianto karena karena di Prabowo ada PSI di PSI ada ada Kaisang dan menurut saya ini juga mungkin masih awalan ya jadi anggota nanti kita tunggu apakah jadi calon anggota DPR atau jadi juru kampanye atau bahkan misalnya jadi ketua umum begitu karena kelihatannya polanya PSI ini suka nyicil kode gitu nyicil kode Giring sudah kasih kode bahwa dia akan mengembalikan ketua umum kepada pemilik aslinya lalu kemudian kemarin mawar tidak bukan nama yang sebenarnya lalu hari ini jadi anggota begitu jadi ya saya saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu ini masih banyak cerita masih banyak drama kita saksikan dan dramanya pada malam minggu ini adalah Kaisang masuk PSI oke mengeksikan komentar dari Bung Kodari tadi kita bisa membaca beberapa poin di sini yakni PSI bisa saja tetap ke Prabowo lalu telah menggandeng Kaisang bisa jadi atau kemungkinan besar ya putra Jokowi yang lainnya juga akan menyusul itu menurut Bung Kodari tapi ini namanya politik kita tidak bisa menduga secara pasti dan juga bisa jadi PSI yang saat ini mulai menunjukkan jati dirinya dan mulai menampilkan dirinya di beberapa kesempatan bersama Prabowo apakah akan ditarik kembali untuk mendukung Ganjar dengan masuknya Kaisang pengarif ini karena kita dengarkan bersama tadi bahwa di dalam kubunya Prabowo ada PSI di dalam PSI ada Kaisang dan Kaisang itu sendiri adalah putra dari Presiden Jokowi yang notabene adalah Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nah bisa jadi semuanya akan rame-rame ke Prabowo atau ini juga salah satu strategi politik yang dibangun dengan masuknya Kaisang supaya bisa menarik kembali dukungan PSI yang hendak ke Prabowo untuk bisa kembali ke PDP atau mendukung Ganjar Pernovo nah ini bisa saja terjadi karena dalam pernyataan Bung Kodari tadi bahwa ya Giring Ketua Umum PSI menyatakan bahwa dia akan kembalikan kursi ketum kepada sang pemilik aslinya kemudian Grace Natalie sebagai ketua Dewan Pertimbangan PSI memberikan inisial atau kode bahwa akan ada mawar yang segera bergabung dengan PSI dan ternyata mawar itu adalah Kaisang sendiri nah ini kita belum bisa tahu pasti dan bahkan ada isu yang berkembang bahwa ya Kaisang bisa diberikan posisi atau kesempat untuk menjadi ketum partai PSI ini bisa saja terjadi karena dalam dunia politik semua bisa terjadi dan bisa berubah setiap menit bahkan detik nah ini kita kita tidak tahu tidak paham tetapi ya mudah-mudahan dalam perjalanan ke depan kita akan bisa menyaksikan yang sesungguhnya apakah bakal terjadi demikian bahkan ketika Jarod Pak Jarod salah satu pengurus DPP Partai PD Perjuangan ketika diwawancara di sebuah stasi televisi terkait bergabungnya Kaisang ini di partai PSI beliau menyatakan bahwa itu sah-sah saja dan ketika itu ditanya apakah Jokowi dan juga ini putra pertama atau tersulungnya Gibran juga bakal akan dicoret dari KDR Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikarenakan Kaisang telah bergabung di PSI karena menurut sang jurnalis yang bertanya bahwa dalam anggaran dasar itu PD Perjuangan bahwa di dalam sebuah keluarga inti tidak boleh berbeda partai tetapi sudah diklarifikasi oleh Pak Jarod bahwa yang dimaksudkan dengan keluarga inti adalah suami istri dan anak-anak yang masih berada di bawah tanggungan dalam arti bahwa masih dalam satu kartu keluarga namun Kaisang telah menikah dan telah memiliki kehidupannya sendiri sehingga itu tidak masuk lagi menjadi keluarga inti oleh karena itu tidak bisa dihukum dengan cara mencoret namanya dari kader Pak Jokowi dan juga putra sulungnya tetapi ketika Kaisang telah menikah dan sudah memiliki keluarga ia pun memiliki hak politiknya untuk mengambil sikap dengan bergabung di partai apa saja sehingga sudah diklarifikasi bahwa ini tidak berpengaruh terhadap posisi Jokowi dan juga putra sulungnya sebagai kader partai demokrasi Indonesia Perjuangan selamat menikmati